terbaik guys Masya Allah terbaik ini guys kita saat ini menuju ke Nagoya Hill ya di suasana Nagoya Hill kita masuk dari Oh baki Plaza jadi rame banget juga yang jual peruja gorengan sampai-sampai macam-macamnya selamat menikmati dan oh 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 guys Jadi kita tadi udah jalan di Nagoya mall Mola Goya saat ini kita akan berjalan menuju ke sop yongki ya kita mencobain sop yongki kita jalan lagi ya guys jadi kalau misalnya teman-teman di Batam nggak pas kalau mencobain sop yongki yang terkenal itu favorit saya jadi sopnya ikannya enak banget sama telur dadarnya terbaik perjalanan dari Nagoya Mall di sekitar ratusan meter dengan jalan kaki kita jalan lagi belok kiri kasar ya makasih pak kita jalan lagi terkenal jadi guys sop yongki ini berada di Nagoya yang lama jadi kalau kita tadi ke wilayah Nagoya Mall kita jalan sekitar 900 meter menuju sop yongki ya sekarang pukul 12 jadi memang saat tempat yang tepat untuk makan sop ikan yang terkenal itu kalau misalnya mau beli parfum di sekitar sini juga banyak sekali kayak ini pas ya kemudian ada parfum teman-teman bisa beli di sini ya kasar kita belos ini kita jalan sini kasar jadi mau beli parfum nanti aja masih ada ya dari mapnya kita jalan lurus dan di depan kita belok kiri di suasana pertokohan pusat bisnis centra bisnisnya di Nagoya yang lama guys dan sop yongki berada di ruku pertokohan ini ya jadi bisa kalau saya sama istri favorit banget dan enak banget ya itu ada dua cahabang kalau nggak salah yang pertama di sini di daerah Nagoya yang lama ini sama yang kedua di deket bottom center ya kalau nginep di Haris di bottom center biasanya kita makanya di yang di sana karena deket banget deket lapangan dan deket Haris Hotel atau misalnya kita di sini nginep di Nagoya Hill atau nginep di eh tadi kita nginep di di Swiss Bell kita makan sana ya di yang di daerah Nagoya yang lama kita jalan lagi masih sekitar 290 meter kita lihat di map guys kita jalan lagi ya ini suasana pusat bisnisnya Batam hari ini guys tanggal 26 Maret 2019 suanas sana cukup terik ya cukup panas hari ini tadi pagi kita ada saat penerbangan dari Bengkulu ke Batam sempat mengalami buru apakali turbulence karena memang cuaca cukup buruk nah kalau sekarang lumayan lumayan bagus ya guys sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Wuhh mobilnya keren, mantap guys. Guys, kita nanti lagi sampai di Shop Yonkki, Alhamdulillah setelah perjalanan lumayan 20 menit, kita nikmati makan siang di Shop Yonkki ya. Guys, ini kita sampai di kedai Kopi Istimah Yonkki ya. Alhamdulillah kita makan di sini. Guys, kita udah sampai di Shop Yonkki ya. Guys, kita udah sampai di Shop Yonkki yang legend ini. Ini adalah salah satu cabang yang ketua yang lama ya, yang awal ya. Jadi memang selalu rame. Dan di lantai atas juga ada. Guys, ini menunya. Jadi guys, ini yang dia ada dua cabang ya. Jadi di Bottom Center nih, saya sering kesini nih, Bottom Center. Dan ada di Nagoya City Center nih yang lama nih ya. Keren. Nah, ini seafood soup, soup seafood. Kemudian ada jadi Shop Ikan sama ada udang juga. Nah kalau saya favoritnya sih yang Shop Ikan aja. Ini nih, favoritnya. Small 45 ribu, medium 67 ribu, big 40 ribu. Jadi teman-teman kalau ke Batam wajib berkunjung kesini ya, favorit ini. Ada yang goreng bawang juga. Guys, ini kotak-kotak guys. Terbaik ini. Guys, ini Shop Yonkki kita udah dateng. Alhamdulillah. Jadi terbaik ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ke Batam, nggak pas kalau nggak cobain Shop Yonkki di Nagoya Hill yang lama. Atau di Batam Center ada dua cabang ya. Ini memang terbaik top abis ya. Kita cobain makannya. Jangan lupa subscribe vlog channel ini nih. Ikuti gigitan saya selama di Batam ya. Kita nikmati makan siap di Shop Yonkki ya. Wah, terbaik guys. Masya Allah, terbaik ini. Jadi saya lebih senang yang ikan aja. Karena kalau yang campuran kayak udang atau cumi kurang begitu senang. Ini terbaik ini. Nah, ini juga telur dadar ini favorit ini guys. Telur dadar. Kemudian ada toge. Tumis toge ya. Mantap. Tumis 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 Tonda. Guys terbaik jadi teman-teman kalau misalnya ke Batam ini salah satu destinasi wajib yang teman-teman kunjungi ketika berada di Batam yaitu Sob Yongki ya keren banget guys tadi saya udah menikmati sajian makan siang ini di Yongki Sob Yongki jadi salah satu tempat wisata kuliner yang wajib teman-teman kunjungi ketika berada di Batam sederhana Sob Yongki yang terkenal dan tersor ini biasanya kalau saya ke Batam selalu merindukan Sob Yongki ini karena memang seger banget apalagi pada saat panas-panas gini jadi bikin keringetan dan bikin semangat buat makannya ya apalagi ditemani oleh telur dadar kemudian juga ayam goreng bawang pertama tumis toki ya terbaik ini favorit saya nih kalau di Batam ya mungkin itu sharing kali ini mengenai tempat kuliner di Batam saya udah buat vlognya sebenarnya juga mengenai Sob Yongki ini saya buat lagi buat teman-teman semoga berkenan informasinya dan di Sob Yongki ini juga punya dua cabang di Batam dan di Nagoya Hill yang lama ini semoga berkenan jangan lupa subscribe dan semangat terus semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax